Siapa yang tidak mengenal lagu berjudul Gelas-Gelas Kaca yang dipopulirkan oleh penyanyi lawas Nia Dhaniati. Apa kabar ya, Tenia sekarang? Pasca bercerai dengan pengacara Farhat Abbas, berita-berita tentang Nia Dhaniati seakan tenggelam. Untuk itu, perspektif hadir untuk bernostalgia dengan penyanyi sendu ini. Dan apa benar, Nia Dhaniati kini enggan menyanyikan lagu-lagu bertemakan sakit hati lagi. Dimanakah aku kiri? Sepian mencegah, menusu hatiku, kemana aku melanggapkan. Tenia, apa kabar, Kumahadamang? Alhamdulillah, saya Pangesto. Baik? Baik, iya loh. Udah lama nggak ngeliat Tenia, tiba-tiba datang kembali muncul di media dengan kualitas suara yang sama. Alhamdulillah, kalau saya lebih seringnya karena lebih sering off air mungkin ya, acaranya dan juga kesibukan-kesibukan lain. Jadi kalau pas muncul paling kebanyakan talk show. Berarti latihan vokal itu masih rutin? Latihan vokal masih rutin, kadang lebih seringnya di rumah, di rumah sendiri. Yang penting itu menjaga kualitas dan pernafasan kita, biar suara nggak berubah ya. Latihan vokal itu gimana, Tih? Alah saya? Alah saya? Iya, alah teknik ya? Kalau di umur sekarang ini, jadi saya biasa, kebetulan di rumah ada keyboard, ada piano juga, tapi sama keyboard yang sudah ada flashdisk-nya, saya jadi nyanyi-nyanyi aja. Nyanyi-nyanyi sendiri, apa yang lagi ngehits lagu di sekarang, ya saya latihan gitu. Kalau waktu dulu, masih muda-muda, apalagi dari kecil saya diharuskan, itu, mind skipping. Lompat tali kan? Iya, lompat tali itu. Selama 500 kali, pagi dan sore tidak boleh berhenti. Satu kali 500, pagi 500, sore 500. Terus sampai umur berapa? Belajar skipping rutin? Sampai umur 16 tahun rutin. Dan nggak pernah saya berhenti tuh, nggak. Waktu itu masih ada ibu saya ya. Kalau ibu saya kan, orangnya sangat disiplin. Intinya saya nurut apa kata ibu, apapun itu saya kerjakan. Terus harus nurut, tidak boleh makanan yang sudah ditentukan, tidak boleh gorengan, tidak boleh es, tidak boleh pedes. Tapi dulu diarahkan jadi atlet, karena skipping itu 500 kali itu lebih dari orang penyanyi loh, iya ya. Ya waktu kecil itu nggak tahu untuk apa, cuma karena saya dulu anaknya ringkih, sering penyakitan. Sakit apa dulu? Dikit-dikit, panas, flu, batuk gitu. Jadi dengan skipping ini biar saya lebih sehat, olahraga yang di tempat dan saya tidak keluar rumah. Dulu kalau saya kena angin sedikit, saya udah sakit. Jadi akhirnya saya nurut, biar sehat ya udah. Tapi ternyata dibalik itu semua, baik buat pernafasan. Betul. Dari dulu mau jadi penyanyi? Waktu kecil saya nggak berpikiran saya mau jadi penyanyi. Nah tapi tidak tahu kenapa. Tapi di sekolah saya memang, kalau ada kesenian apapun saya yang jadi penyanyinya. Bahkan waktu SD itu ke TV kan diundang, sekolah saya itu boleh dibilang SD Muhammad Tuhan itu paling bagus saat itu. Lalu diundang, nah saya penyanyinya. Nah akhirnya dari situ saya mulai nyanyi sendiri, diundang dari TV-nya sendiri. Kan dulu TV itu sore, jam 5 gitu. Nah saya nyanyi yang jam segitu. Berseiring berjalannya waktu, akhirnya dipikir-pikir kalau saya senang nyanyi, Mami saya mengarahkan, panggil pelatih. Serius ya? Serius. Tapi saat itu ya, papi sayang, nggak kasih ya. Kenapa? Karena jaman hari itu, kalau artis tuh mungkin pandangan orang tua kita kan masih kolot ya. Negatif lah ya, kehidupannya glamor. Kalau pakai anting-anting begini aja nggak boleh. Akhirnya diem-diem, panggil pelatih ke rumah. Yang panggil pelatih siapa? Mami saya. Mami kan. Kebetulan hari itu saya nyanyi di satu acara. Temennya kakak saya, keluarganya itu ada sunatang. Dan di situ saya nyanyi, masih lagu anak-anak. Masih lagu pakku, pak mustathe, gitu-gitulah. Pelatih saya itu lihat, ini anak punya bakat dan ada kemauan gitu. Nggak ada malu-malunya gitu. Akhirnya, beliau yang minta melatih saya. Oh dengan senang hati dong ibu saya. Jadi kalau datang ke rumah, pelatihnya itu karena gondrong saya takut. Kalau lihat orang rambut panjang tuh seolah-olah kayak kalau di film-film kan, ngeri, ngeri gitu kan. Saya kalau datang, saya ngumpet di belakang kursi mami saya. Jadi kalau latihan, saya di belakang. Ngebelakangin pelatihnya. Yang penting saya nggak lihat, saya di belakang ibu saya gitu. Tapi kalau salah sedikit, saya nyanyi. Ibu saya cubit, saya pahak saya. Berarti setiap pelatihan selalu didampingi ibu? Ibu, iya. Selalu? Selalu. Kemana-mana pun saya sama ibu saya. Hidur, apapun. Makanya dibilangnya saya anak emas. Terus kapan momen ayah, tehnia menerima dan memperbolehkan? Setelah saya nyanyi di Jakarta, di TV. Tahun berapa? Di bawah tahun 80. Terus kemudian tahun 80 itu saya syuting film, ditawarin syuting film. Dan film saya, maksudnya saya yang pribadi, dapat nominasi pemeran utama wanita. Nah dari situ mulai, tapi saya agak diem. Tadinya kalau panggil pelatih, kayaknya ibu bapak saya suka marah-marahan. Apa karya yang paling membanggakan untuk seorang tehnia? Gratis hit-nya lah. Pertama-tama waktu saya sudah menyanyi di TV, saya tidak kepikiran kalau saya nyanyi itu bakal menghasilkan uang. Saya umur 13 tahun, tapi orang tua saya mencatat umur jadi 17 atau 18 tahun gitu. Kan nggak boleh, saya udah ikut remaja. Nah tapi alhamdulillah, saya ngisi acara TV terus, terus saya ditawarin main film. Waktu saya tes itu ditawarin langsung sama, ada produser kan zaman hari itu sudah nunggu artis-artis baru kan di luar ruangan. Dan kalau dulu masuk TV itu langsung dites hanya pakai piano. Nah waktu itu saya ditawarin, saya belum mau rekaman. Terus setelah saya masuk mengisi acara TV, tapi satu masa ada saya ngisi acara 17-an, 17 Agustus-an maksudnya. Di situ saya menyanyi ceritanya tentang perang-perang. Saya itu ditinggal ibu bapaknya ya, bapaknya tentara, ibunya juga. Saya lupa, Den. Yang jelas dua-duanya meninggal. Saya di situ di pemakaman itu nangis. Bahwa saya nyanyi lagu Tante Titi, Kepergian Mama sama lagu Almarhum Rangrinto Ayah. Di situ lihat produser, produser film. Diminta saya untuk membintangi film. Tapi perannya itu bukan per-peran yang mudah. Saya berperan jadi gadis idiot. Terus penampilan perdana, Langsung perannya menantang. Iya menantang. Saya pengen coba apa saya bisa apa enggak. Saat itu bintang utamanya Roy Martin dan Anathairas. Akhirnya saya coba, dan di film itu saya mendapat nominasi pemeran utama wanita terbaik. Berarti itu yang paling membanggakan karya itu? Enggak. Setelah itu dalam perjalanan, saya ketemu produser saya yang bisa akhirnya menghitskan lagu-lagu saya. Saya ditawari rekaman. Yang pertama tentunya pola segalanya. Kebetulan ada delapan golden record saya. Karya sama yang saat itu conceptnya melebihi, keolah segalanya. Tapi yang menarik kalau saya riset-riset, yang bisa saya baca, ada empat lagu, T, Nia, yang paling mengenal dalam kehidupan. Karena menjadi kenyataan. Benar ya? Itu adalah tak ingin dimadu, burung pun ingat pulang, masih keada rindu, dan di sini aku rindu, di sana kau bercuma. Iya, betul. Di antara lagu ini, mana yang paling menohok? Yang dulu pertama, saya itu kan tidak mau membawakan lagu judulnya, Aku Tak Ingin Dimadu. Ini lagu, kok kata-katanya begini, saya enggak mau. Tapi karena produser, ini bagus, ini komersil. Tapi karena saya sudah dikontrak, ya sudah tidak mau saya nyanyi. bahkan saya sudah masuk pun, sudah saya kurang serak, sudah masuk vokal, sudah jadi semua, tinggal syuting, tiba-tiba, bos saya, istrinya telpon. Dia bilang, ini ya diganti saja, mana ada, kan kalau gaun pengantin itu, mana ada yang biru, rata-rata putih. Saya bilang, ini kenapa enggak dari awal? Kita ini sudah mau jadi, kita sudah enak nyanyi lagu itu. Tapi coba kamu pikir, tidak ada kan yang gaun biru, ada yang putih. Tapi saya enggak mau, saya bilang, saya tetap mau gaun biru. Kenapa? Hah? Sudah enak nyanyinya. Oh, udah feel? Iya, udah feelnya, sudah dapat, ngapain saya ganti. Terus akhirnya, saya diterponin terus ke studio, saya bilang aja, iya, padahal saya enggak pergi. Saya enggak pergi, saya main ke rumah teman saya. Saya kesel juga kan. Eh, ternyata lagu itu juga, ngehits. Udah ngehits, terkenal, tapi jadi kenyataan. Nah, itu dia yang gaenaknya, belakangan yang kejadian. Waktu dulu berpikirnya, lagu itu karena enak aja. Eh, tiba-tiba, begitu saya menjalani kehidupan-kehidupan ini, loh, kok kejadian ya? Loh. Kok begini ya? Gitu. Jadi takut ga? Sekarang ini, makanya kalau saya terakhir itu, saya ada yang kasih lagu, saya bilang gini, saya enggak mau lagu yang bakal menyakiti hati, saya mau yang indah-indah aja. Saya udah ngalamin. Tapi itu yang melambungkan nama Tenia kan, di dunia musik Indonesia. Iya, betul. Betul, tapi kan ga kurang juga, kehidupan saya juga, banyak mengikuti alur lagu. Jadi, ada orang pun mau bayar saya agak besar, ini lagi itu, enggak deh, enggak deh, terima kasih. Sakitnya itu, bukan soal angkanya, sakitnya. Saya yang jadi diri saya aja lagi. Kalau kita tiba-tiba banyak dibatesin, loh, kenapa ya? Kok seperti ini? Penyesalkah? Saya niap, mencintai orang itu.